Intro Kita awalnya dulu dengan berdoa Berdoa dimulai Asbahna wa asbah al-mulkudillah Wal-izzatu wal-kudratu lillah Asbahna ala fitratin Islam Wa hadimatin Islam Wa ala dina dina Muhammadin Asbahna wa allahu alaihibay Asbahna wa allahu alaihi Combatin Rabhi Zid yang mangkok Sat kiss يرu ba ala dunak Alhamdulillah Wa aloha walau alaihi rahmatin Terima kasih 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 Malik Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 Jual Terima kasih 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 Contoh Surat Anur Surat ke 24 Ayat 4 Orang-orang yang melakukan Tuduhan kepada Perempuan-perempuan baik Bahwa mereka itu berzinah Kemudian Tidak dapat mendatangkan Empat orang saksi Maka dia akan dicambuk Selama 80 Kali cambukan Kauzaf Istilah pernah dengar istilah Kauzaf Kauzaf itu Menuduh orang lain zina Kauzaf itu Menuduh orang lain Zina Pernah kejadian Istri Rasulullah SAW Siti Aisyah Dalam suatu perjalanan Ketinggalan Karena mencari Ada yang rewayat Kalungnya yang hilang Atau entah cincinnya yang hilang di perjalanan Maka Sampailah Untanya Aisyah itu paling belakang Dan ditunggu sama sahabat Rasulullah Maka ketika datang berdua Dengan laki-laki lain Siti Aisyah Dalam perjalanan Ketempat tujuan Maka rame disitu Maka rame disitu Orang-orang Maka rame disitu Maka rame disitu Bikin status viral Bahwa Aisyah telah selingkuh Dengan laki-laki lain Wah rame disitu Gujur Viral saat ini Maka Itulah yang nanti Dinamakan Kodaf Menuduh orang lain Zinat Dalam Islam Kalau ada yang menuduh Orang lain zinat Maka minimal harus datangkan Empat orang saksi Yang keempat orang ini Betul-betul menyaksikan Kejadian itu Secara detail Kalau contohnya gini Eh saya lihat Si A itu keluar dari Kosan orang itu Misalnya Itu belum disebut saksi Harus detail Benar-benar kamu lihat Kejadian itu terjadi Oke Maka kalau misalkan Orang yang menuduh zinat Itu tidak Mampu untuk Mendatangkan Empat orang saksi Maka justru Orang yang menuduh Itulah yang dihukum Yang lagi ya Yang dihukum disini Siapa Yang menuduh Zinat Dan tidak dapat Mendatangkan Empat orang Saksi Berapa Apa Apa hukumannya Dicambuk Sebanyak Delapan Puluh Kali Ada sebuah Riwayat Bilang kayak gini Ada ya Ada riwayat Mencerita kayak gini Ada seorang suami Datang ke Rasulullah Ya Rasulullah Istriku Sudah berjinah Istriku Sudah ber Zinat Aku mau Menceraikan Istriku Karena dia telah Berzinat Rasulullah Bingung Datang Seorang suami Meminta izin Ke Rasulullah Bolehkah saya Menceraikan Istri saya Maka turun Raya Maksudnya Kayak gini Rasulullah Wahai Sahabatku Datangkan Empat orang saksi Bahwa istrimu Telah zinat Maka ternyata Si suami Tidak Mampu Mendatangkan Pada orang saksi Cuma Hanya dapat Laporan Amunen WA Koto Istrinya Terlihat Di warung Dekat Dengan Seseorang Ini Itu tidak bisa Menjadikan saksi Karena saksi Itu harus Betul-betul Empat orang Menyaksikan Yang Paham gak Paham ya Jadi gak bisa Sembarangan Hukum Islam Kan kita tahu ya Zinat itu Hukumnya Hukumannya apa Apa Rajam Itu yang sudah Menikah Ini Kalau yang sudah Menikah Dia berzina Dengan yang lain Dia sudah punya Yang halal Masih mencari Yang haram Itu hukumannya Rajam Hukumannya Rajam Itu dibunuh Dulu itu Dikubur Setengah badan Kedalam tanah Disisakan Kepala di atas Kayak gini Orang sekitar Bawa batu yang gede Jangan yang kecil Batu yang Gede Kalau yang kecil Kira-kira Lembarin Mati gak Enggak Malah bojok Ada keadaannya Ini yang besar Das Salih meninggal Kebayang gak Itu bagi Suami Atau bagi istri Yang sudah bersuami Kamu udah degah Ternyata Zina sama yang lain Itu yang Dapat hukuman Kalau yang belum Menikah Yang masih Bujang Yang masih Gadis Terus Zina Hukumannya apa Dulu pernah Belajar ini Oke Ada yang tahu Di rumah Kalau yang Zina Belum menikah Apa hukumannya Ahnab 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 Jawab Gak lama aja Jawab Apa Enggak Mas Tindang Tindang Madrom Siapa ini Jauna 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 di mana Di Siga Niti Di Siga Niti Apa Jauna hukumannya Hukumannya Hah Oh hukumannya Maksudnya hukumannya Kalau Kalau Zina Yang belum menikah Masih bujang Masih gadis Oh Apa hukumannya Oh Gak tahu Masukkan aku Kira dia udah tahu Sob Yang lain Bisa jawab gak Di penjara Di penjara Insya Allah Emang zaman rasul Sudah ada penjara Dicamuk Dicamuk Berapa kali 80 80 mah Ini yang menuduh Zina Bukannya 100 Kenapa 100 100 100 kali Cambukan Itu pernah diterapkan Di Indonesia itu Di Aceh Darussalam Di Aceh itu Kalau ketahuan Ada 2 orang Yang berkholwat Laki-laki Dan perempuan Ya Dan mengaku Betul-betul Mereka sudah Maka Dicamuk 100 kali Di alun-alun Ada panggung khusus Dicamuk Sama Al-Gojo Kalau perempuan Dicamuk Sama Param Puan lagi Al-Gojo Kalau laki-laki Dicamuk Sama laki Laki Tapi Campukannya Hanya ditunjukkan Kepada Punggung Punggungnya Bukan Yang laki Kepaya Dicamuk Kena mukanya Campuk Campuk Hanya Hanya Yang betulnya Kamu tahu Campuk yang gede Pernah nonton Anglik Dharma Ada campuk Atau Siapa Meneng lampir Siapa ya Campuk Campuk Siapa yang Campuk Yang megang Campuk Superhero Gede Bukan Campuk Kunyere Bukan Campuk Apa ya Sekarang udah gak ada Yang jualan Campuk Kalau buat Yang buat kuda Terlalu kecil Ada yang lebih gede lagi Kalau yang kuda Yang kuda kan ya Itu kecil Ini campuk Yang agak gede Gue gak bayar 100 kali Nah inilah Bedanya Hukum Isla Kenapa Dalam sejarah Yang dirajam itu Sangat jarang Sangat jarang Saya baru Mendapatkan Yang dirajam itu Hanya Ada riwayat Satu orang Perempuan Datang ke Rasulullah Dalam keadaan hamil Kecil Hamil baru Sembulan Dua bulan Datang ke Rasulullah Dan mengaku Ini Mengaku Bukan dituduh Perempuan Datang ke Rasulullah Ya Rasulullah Saya sudah berzinah Padahal Sudah menipu Apa kata Rasulullah Dia ngaku ya Bukan dituduh ya Kalau menuduh Harus datangkan Empat orang Saksi Saksi ini mah Ngaku sendiri Jadi gak perlu ada Saksi Karena dia yang Menjalani Ya Rasulullah Saya sudah berzinah Hukum saya Karena dosaku sudah banyak Karena aku setelah melakukan dosa besar Hukum aku Apakah Rasulullah Apakah kamu sedang hamil Jawab perempuan tadi Iya Tumbuh sampai kau melahirkan Datang lagi ke saya Berarti numpah berapa bulan Dapat bulan Banyak lagi para puan Setelah 8 bulan Datang lagi Melahirkan Datang lagi ke Rasulullah Ya Rasulullah Saya sudah melahirkan Apakah Rasulullah Apa Susui dulu Anakmu Sampai Penuh Selama Dua tahun penuh Kasih asih dulu Kasih asih Dua tahun Pergi lagi Setelah dua tahun kemudian Datang lagi ya Rasulullah Saya sudah selesai Menyesui Anakku Dan sekarang sudah disamping Maka saat itu Rasulullah Melakukan hukum Rajab Oke Dan saya yakin Secara Apa Saya ber Angan-angan Bahwa Kayaknya yang Yang ngelakuin jinah Itu Kayaknya bakal Adalah ya Selain itu ada Cuma diriwayat Gak ada Jarang sekali Menyebutkan hukum Rajab Berarti memang Agak sulit Ketika Disuruh Kalau gak ngaku ya Agak sulit Untuk Mendatangkan Empat orang Sak Soalan Soalan Nusa lingkungan Biasanya Tersem Bunyi Sesuruh Hutan Mungkin Pendatang Pahamnya Jadi sulit Ayo Nusa lingkung Terang-terangan Ya Maka Nyari Nyari saksi 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 Empat Orang Itu Sulit Apalagi Harus Melihat Benar-benar Sampai detail Bahwa Benar-benar Orang Itu Sudah Berzi Paham Sini Paham Ini Sudah Jelas Dina Ayat 6 Bahwa Hukumannya 80 Kali Kali Cambuk Ada yang Nggak jelas Dengan Kata 80 Nggak jelas Ya 80 Nggak mungkin Ada arti lain Nggak mungkin Nah itulah Yang disebut Dengan Mufasar Nggak perlu Lagi Dijelasin Mana yang Mufasarnya Yang Mufasarnya Adalah Yang 80 Dicampuk 80 Jelas Nggak kalimatnya Dapat Dipahami Ini Disebutnya Mufasar Terakhir Kayaknya Nggak akan Selesai Terakhir Muhkam Nah ini Muhkam Ini Agak Agak Hampir Sama Mufasar Tapi Lebih Kano Hukumnya Yang Jelas Dan Emang Katanya Yang Jelas Yang 80 Misalkan Kalau Kamu Betul Kalau Kamu Berhubungan Suami Istri Siang Hari Pas Kulau Pemoto Apa Hukumannya Puasa Dua bulan Secara Berturut Turut Jangan Agar Bukan Senin Ragu Jumat Mungkin Senen Selesai Ragu Mungkin Nggak Sama Perbuan Kenapa Ayo Ribur Berarti Hukuman Itu Untuk Siapa Lakilan Atau Enggak Perbuan Yang Sudah Tidak Hid Bap Hid Kalau Yang Itu Nggak Mungkin Sau Dua Bulan Berturut Turut Kecuali Pakai Obat Penahan Hid Sekarang Itu Ada Obat Penahan Hid Orang Yang Haji Itu Perempuan Minta Kedokernya Minta Obat Penahan Hid Karena Khawatir Haji Itu Pas Mau Tua Hid Boleh Enggak Yang Hid Tua Ya Nah Hukumnya Apa Hukumnya Jangan Kamu Terima Dari Mereka Kesaksian Selama Lamanya Hukumnya Selama Lamanya Suka Jelas Dan Hukumnya Selama Lama Tidak Ada Pengecuali Ini Hukum Disebut Muh Ayat Tentang Apa Anur Ayat 5 Anur Ayat 5 Yang Coba Cek Cek Anur Ayat 5 Apa Isinya Anur Ayat 5 Itu M4 Maaf Bukan Oh Ini Masih Ayat Yang Sebelumnya Tadi Kalau Yang Tidak Mendatangkan Empat Orang Saksi Maka Jangan Kamu Terima Dari Mereka Selama Lamanya Maksudnya Yang Menuduh Zina Jadi Kalau Yang Menuduh Zina Itu Kamu Misalkan Laporan Ketetangga Kamu Eh Istri Kamu Sejumur Kayak Gini Kayak Gini Oh Ayatnya Tetangga Kamu Laporin Ke Hakim Hakim Selesai Kayak Gini Siapa Saksinya Kamu 80 Kali Cang Bukan Karena Kamu Tidak Bisa Menghadirkan Empat Orang Saksi Maka Kamu Tidak Akan Diterima Persaksianya Selama Lamanya Oke Nah Itu Hukumnya Mantap Disebut Muh Kamu Yang Mengandung Hukum Yang Jelas Yang Tidak Perlu Ada Tapsiran Nunamina Selama Lamanya Berarti Sampai Hari Ki Yama Sekitulah Mereka Sampai Pada Kesempatan Kali Ini Sebelum Saya Tutup Ada Pertanyaan Atau Pernyataan Nanti Ini Dilanjutkan Silahkan Kalian Baca Baca Aja Di Power Point Yang Sudah Saya Share Di Classroom Nanti Ada Elapan Yang Tidak Jelas Apa Ada Coffee Ada Mushkil Ada Mujmel Dan Ada Mutashar Nanti Saya Jelaskan Di Pertanyaan Selanjutnya Tapi Nanti Materinya Silahkan Baca Di Google Classroom Minggu depan Kayaknya Kalian Akan Dikasih Latihan Latihan Mengulangi Definisi Definisi Dan Contoh Contohnya Itu Saja Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Ada Pertanyaan Silahkan Bebas Pertanyaannya Silahkan Ada Di Kelas Ada yang Mau Tanya Apa yang Di rumah Mau Tanya Silahkan Ada Waktunya Satu kali Eh Satu Pertanyaan Yang Di rumah Ada yang Mau Nanya Yang Diklas Ustaz Mau Nanya Kalau Misalnya Banknya Syariah Itu Ada Ribanya Atau Enggak Ustaz Nah Itu Masalah Masalah Hari ini Kalau Kamu Anggap Bank Semua Bank Itu Ada Ribanya Lantas Pasti Bank Syariah Juga Ada Ribanya Namanya Tapi Itu Perlu Penjelasan Lebih Lanjut Bahwa Bank Syariah Itu Sudah Lewat Beberapa Pertimbangan Para Ulama Sampai Bisa Kita Harus Bikin Bank Syariah Untuk Menghindari Pelaksanaan Ribah Terjadi Maka Bank Syariah Itu Sudah Benar Benar Lewat Pertimbangan Panjang Lebar Maka Secara Gampang Nama Insyaallah Bang Bank Syariah Selama Bank Syariah Itu Sudah Ditetapkan Sebagai Bank Syariah Yang Sudah Lolos Penjaringan Oleh Ulama Ulama Yang Konsen Dalam Bidang Bidang Ekonomi Syariah Kan Kita Di Indonesia Ada Kumpulan Para Ahli Ekonomi Syariah Kalau Sudah Lewat Penjaringan Itu Maka Boleh Di Bank Syariah Tidak Ada Ribah Saya Bilang Kalau Kamu Mau Bula Imbar Jangan Lagi Bank Ban Meskipun Bank Syariah Masih Dalam Dalam Apa Satu Rumput BI Bank Indonesia Tapi Lebih Baik Pilih Bang Syariah Begitu Siapa Yang Tanya Baf Ustaz Nanti Penyam Lemarnya Mbak Fikinya Ketam Ustaz Amang Ya Terima Kasih Ustaz Assalamualaikum Kasih